Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua tinggal menghitung hari, diketahui dengan kondisi Papua yang merupakan daerah harawan konflik, sehingga kontingen Kalimantan Utara diperbantukan oleh personil TNI dan Polri. Ketua Kontingen Kaltara, Brigjen TNI Sulaiman menjelaskan, untuk keamanan wilayah di Papua saat ini dipastikan aman, pasalnya beberapa pasukan telah dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan PON Papua, bahkan untuk tim Kalimantan Utara juga akan dikawal oleh personil keamanan. Sulaiman melanjutkan, untuk keamanan wilayah, pemerintah pusat sudah memastikan hal tersebut, sementara untuk keamanan tim kontingen juga sudah disiapkan. Pihaknya menjelaskan, nantinya personil TNI Polri yang tergabung dalam kontingen Kalimantan Utara akan dibagi di beberapa tempat. Sulaiman juga berharap, untuk kontingen Kaltara tetap menjaga kondusivitas selama pelaksanaan PON di Papua nanti. Terkait dengan tim keamanan yang dikerahkan untuk menjaga keamanan tim kontingen Kalimantan Utara di PON Papua nanti, pihaknya telah mengerahkan 15 personil. Nantinya, 140 kontingen serta 15 personil yang bertolak dari Kalimantan Utara akan dibagi di 3 kabupaten di Papua mulai dari Jayapura hingga Maroke. Tui Muhammad melaporkan. Terima kasih telah menonton!